Terima kasih. Perasaan saya ketika semua belum siap dan tari sudah muncul, disitu saya sangat shock. Dan saya langsung lari dan bersembunyi. Jadi pada saat itu, perasaan saya sama adik saya itu sangat kesal. Karena dia yang berkoordinasi dengan temannya tari, tapi kenapa bisa kecolongan seperti ini? Tiba-tiba adiknya Andi ini kasih info kalau ternyata tari sudah sampai di lokasi. Dan itu benar-benar membuat kami semua kaget. Tari sudah di venue, properti belum dipasang, dan komunitas skateboard pun masih melakukan latihan. Dan mau tidak mau kami harus mempercepat semua persiapan pada saat itu. Ini di atas lahan ini terlalu besar dia. Lagi-lagi masalah datang. Properti bentuk hati yang akan kami gunakan ternyata ukurannya lebih besar dari spot pelamaran. Dan mau gak mau kami harus mengakalinya pada saat itu. Kalau dipotong dikit? Dipotong. Gak bisa ini udah dipagi ini? Nah, potongannya yang dikurangin. Bisa dipotong. Enggak, ini bentuknya gimana? Coba bentuk dulu deh. Atau yang paling bawah kita gak usah pakai. Coba yang sisi-sini aja, Pak. Nah, coba sampai sini aja. Kalau masuk dulu, potongannya dikurangin gak mungkin, ya? Jadi gak berbetul, Mas. Mendingan bawah ujungnya gak usah dipasang. Jadi dia kebukaan itu gimana. Jadi perasaan saya ketika melihat tim sedang sibuk-sibuk, sejujurnya, saya ingin sekali membantu. Tapi pada saat itu, posisi saya tuh gak boleh dilihat tari. Karena kalau sampai kelihatan, wah, saya udah gak tahu harus gimana. Tim terus berpacu dengan waktu agar persiapan semuanya menjadi lebih cepat mengingat tari ini sudah ada di area pelamaran. Dimana itu lagi? Katanya masih di rumah, ya? Hujan gede di sana. Di area mana? Di area mana, Mas? Mayoran. Mayoran. Apa maksimalin tiga ini aja? Maksimalin tiga aja. Tiga gimana, teman-teman? Pas di hari lamaran, ada salah satu teman gue gak dateng. Dan gue juga ngerasa gak enak juga ya sama tim. Karena udah janji dan prepare juga. Dan dia gak dateng. Ini kan masalahnya target udah dateng nih di luar pendeksi kita. Mau gak mau kita harus udah jalan nih. Kalau nunggu kayaknya gak mungkin deh. Sikat aja tiga. Tiga gimana, Mas. Taman ya? Jadi saya clear di mana ini. Taman. Selama saya bersembunyi, saya berdoa di dalam hati saya. Semoga semua berjalan dengan lancar. Dan pada akhirnya, persiapan pun sudah selesai. Dan itu artinya, saya harus melamar tari. Dan saya berjanji pada diri saya, saya akan melakukan yang paling baik untuk dia mengingat semua usaha yang sudah dilakukan. Setelah semuanya ready, eksekusi pun kami mulai. Tarik. Tari, bisa kamu kesini? Tari, bisa kamu kesini? Tari, bisa kamu kesini? Tari, saya mau minta maaf sama kamu. Karena kemarin aku sempat bikin kamu marah besar ya Ya sejujurnya kemarin tuh aku emang sibuk banget Karena untuk mempersiapkan ini semua buat hari ini Dan spesial buat kamu Dan di hari ini juga aku mau bicara sesuatu sama kamu Gak berasa ya sayang Kita udah yang menjalani hubungan ini selama satu tahun, lima bulan Baik suka maupun duka sudah kita lalui bersama-sama Dan hari ini aku harus bilang sesuatu sama kamu Bahwa kamu adalah wanita yang sudah Tuhan kirimkan untuk mengisi kehidupan aku Kita udah buktikan bahwa kita mampu bertahan sampai detik ini Karena kita mau saling memperjuangkan cinta kita masing-masing Dan yang paling penting buat aku adalah Kita bisa dan mau untuk saling mengerti dan memahami satu dengan yang lainnya Dan oleh karena itu Aku juga mau bilang sama kamu Bahwa aku yakin Bahwa memang kamulah pasangan yang sudah Tuhan berikan untuk aku Dan sekarang Sekarang ini adalah waktunya yang tepat untuk aku mengatakannya Maukah kamu menikah denganku? Tapi sebelumnya Sebelum kamu mengatakan Adakah sesuatu yang ingin kamu sampaikan sama aku? Adakah sesuatu yang ingin kamu sampaikan sama aku? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada selamat ya selamat maaf dikerjain selamat maaf selamat maaf Mintik. Kasih tau ganjar aja.